Oke guys, selamat kembali di channel Donny Caneo Jadi hari ini kita akan melanjutkan Seri sekitar Soko Maju 2021 AC9 Oke, jadi sebelumnya gue minta maaf dulu ya Karena Gue baru upload AC9 atau ya semua video Di channel Donny Caneo itu gue baru upload Hari ini Soalnya gue ada ujian dan sebagainya Tapi ya ini Sebelum lebaran ya kan Gue mending ya say hi dulu pada kalian Dan kembali lagi untuk upload video AC9 Dan disini Gue lihat jadwal dulu karena gue udah lupa Ini kagak lihat AC9 Kita terakhir menang itu lawan Sasuolo 3-0 Lalu Europa League kita lolos ya ke Fase Group Disini Bisa dilihat kalau misalnya kita ketemu Tottenham Hotspur Sadan Nis juga Dan ini cukup berat sih Dan Nis juga ya Dan kayaknya sih kemungkinan hari ini Cuman Bakal ada Satu match doang sih Jadi Kita lihat squad-squad kita dulu lah ya Ini kenapa Tatar Usano Nah HP dia Tanda kebawah itu Udah kagak ini ya Oh iya ini Musakio Cidera Sebenernya gue mau nge-launch Cuman udah telat sih Kayaknya deadline transfer window Udah lewat gitu Jadi Entah Gue udah tulis kuatnya Gue udah lupa-lupa nih Ini kenapa Karena nuklur disini lagi Ini rabbit Oke Gue udah lupa Gila Ini tanggal 23 Agustus Berarti kayaknya ada training sih Kemungkinan Atau kagak ya Oke ada training Ini ada email 2 apa nih Tatar Usano Injured Gila Injured mulu Ben Asher injured Untung dia gak miss pertandingan ya Ben Asher Midfielder Krusial kita juga sebenernya Kita training dulu Dan trainingnya biasa ya Training tuh Nambah stamina sih Disini Gila emang Oke Stamina Pada nambah Lalu Chemistry Ini yang pemain-pemain muda Ibrahim masih bisa berkembang Tentunya Rafael Leao Bagian dari Rencana kita ya Karena kita ingin Buat apa Mengembangkan Rating dari Rafael Leao Gitu Dan yang udah gagak tumbuh Gagak Gagak naik Itu Ibrahimovic Ini sisanya Cidera sih Sebenernya Musakio ini Cideranya cukup lama loh Guys Dan Kalau misalnya Kita lihat juga Thorn Cruciate Ligamen Tau udah Itu bagian mana Yang Cidera gitu ya Oke Jadi kayaknya Langsung aja Kita match kali ya Udah gak ada lagi sih Oke Langsung aja kita match Gue sebenernya Mau ngeloon Ngeloon pemain Tadi gue belum ngomongnya Mau ngeloon Pemain Back Karena buat gantiin Musakio Cuman Gagak tau siapa Gitu loh Dan Ini apa nih Copa Italia Dan entah kenapa Kita belum masuk nih Copa Italia Padahal Tuh Padahal Round 4 Padahal Gue gak tau Kenapa AC Milan Gagak masuk ya Selalu kita masuk Di round 3 Soalnya kan Tim-tim seri A Ini pada ada nih Tuh Ada Roma Ada Lazio Dan ini Punya lesensi seri C Gila emang tuh Kita gak masuk ke Copa Italia Gak tau kenapa Gagak menang kali Gagak menang kualifikasi Gak tau Soalnya Liga Domestic Kita ikut cuy Samdoria 4-0 Lawan Genoa Itu seri B Nah ini facilities Nah ini yang gue Gue mau Ini ya Bahas Jadi facilities ini Training kita udah level 2 Jadi kalau mau upgrade Ini mahal sekali Training kita udah level 2 Terus ini Youth Academy Gue upgrade Clubzone juga gue upgrade Gue scouting network Ntar dulu Dan ini selanjutnya Gue pengen upgrade Cuman duit kita bahaya nih Jadi gue pengen upgrade Ya gas lah ya Upgrade lah ya 6 weeks Jadi kira-kira Sampai 11 Oktober Ya gak apalah Duit kita ngurang Demi facility gitu ya Dan sini kita Posisi ke 6 Dan Berarti ini 3 kali Eh 2 kali menang 1 kali seri ya Serinya lawan Lazio kemarin Terus ini kita lihat di kiri Theo Hernandez Dong sidera Astaga Oke gak apa Gue gak tau sih Penggantinya siapa Palingan ganti formasi Kemungkinan sih ganti formasi ya Torino kita lihat dulu ya Opposition Kita lihat dulu taktik dari mereka Dia pake 4-3-1-2 Oh my god 4-3-1-2 Terus ada Andre Bellotti Verdi Zaza Sirigu gipernya ya Oke Lalu kita ke taktik Setelah Maybe Hmm To Hernandez kan gak bisa main Cidera Ankle injury Masalahnya kita kagak punya Leftback pak Jadi kayaknya pake Dalamnya Gak bisa sih Dalamnya Bisa sih Dalamnya ternyata bisa Lalu kita mainin Gue pengen mainin Benacer Kalau gak Benacer Krunic sih Mungkin kemungkinan Benacer aja lah Jadi Benacer Tau di tengah Terus ini Kalian no clue Depan Sama Leo Sama Ibrahimovic Terus di bench Gue mau bawa Mungkin Jair main kali ya Gantiin Duarte Conti 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 Mungkin Selemaker start dulu Krunic Houch Houchnya kayak kagak perlu Lupa Bawa Duarte Duarte di bench Nah Oke jadi kayak gini ya Kita dah langsung aja lah ya Ngebug Langsung aja kita Ke pertandingan ya Gue sih beneran Pengen Ngependek Ngependekin Durasi Cuman kayaknya panjang amat Taduh lho Sini kita lawan Torino Torino gak bisa Gak bisa Kita remehkan juga Terus ini Juventus lawan ini ya Bentar Milan Ini stamina fully fit Tonali Tonali ini sebagai tengah Rafael Lau General forward Lalu Ben Acer Ben Acer Ini perintahnya Di playing playmaker sih Tapi kalau di playing playmaker Bisa ya Kagak sih Box to box aja Jadi dia bisa maju-mundur Maju-mundur Sama Casey ya Calabria Romak Nyoli Terus cair Romak Nyoli Terus free kicknya Kalhenoklu Jangan daluh semua dong Kalhenoklu Ya kalhenoklu semua lah ya Oke langsung aja kita continue Dan sini Kita gak usah boost rating lah ya Dan ini dia Formasinya sebenarnya mirip-mirip Cuman dia gak ada CDM Jadi ya Semoga Kita bisa menang di pertandingan ini Kita gak ada Teo Hernandez Dan Teo Hernandez posisi diganti oleh Diego Dalo Gitu ya Oke Tapi biasanya ada match kan Biasanya ada iklanos Jadi ya Gue skip dulu Oke Sepertinya sudah iklan Dan Ya langsung aja play match Pertandingan Antara AC Milan Dan Torino Di sini tentunya Akan jadi duel Antara Andrea Belotti Dan juga Siapa Jelantan Ibrahimovic Dan ya Pemain sudah memasuki lapangan Dan kita main home Di San Siro Ini dia starting line up dari AC Milan Donnarumma sebagai penjajah gawang Lalu Part back kita Kalabrian Sampai kita bisa memenangkan pertandingan ini Menang possession Dan juga menang Peluang PTW Ntar gue lupa Nah Instruction nya nih Antara With and narrow Atau wide Kenapa Entah kenapa Kalau lihat reformasi ini Gue punya wide Tempunya normal Disipline Short Through the middle Through the middle Informasi kita sih Through the middle Si Walk burn through the box Forward time mix Coba lah ya Sebenarnya hasil apapun Yang diraih sini Intinya Gue pengen menang deh Kita ada 9 shot 2 on target Sini ya Dan menang possession tuh Langsung gue ganti Soalnya Kan terdia Gak ada CDM ya Terus midfieldernya juga Ketengah semua Jadi Kita ngelebar aja Mending gitu Dan ini udah Bawa pertama Mau habis Dan belum ada peluang Sama sekali Oke Mbak Sally Bagus sekali Diogodalo Ambil saya Diogodalo Dan Eh Selesai Baru mau mental Oke Tidak ada Injury time Ternyata Dan ini Stamina masih aman Langsung aja Continue Oke Sini kita ada peluang Jogodalo Ada Kalhanoglu disana Sayang sekali Kena tiang Tendangan dari Kalhanoglu Sangat krusial Untung cetak goal Tapi sayang sekali Kalhanoglu Rodiges Duel udara Sama sana Oh Tiang ternyata Hampir saja Tonali Buang saja Kepada Zatan Ibrahimovic Ada Rafael Leo disana Oper saja Dan Bola masih Itu Sudah Tergocek Tergocek Termirsa Asal Ansal Di Di Neti Bagus Kali itu Bolanya Slidingnya Dari Benassar Cuman sayang sekali Belum Bisa menyerang Dan bola ada di Gojak Shooting 1-0 Untuk Torino Ternyata Manfaatkan Kesalahan Dan Kebolongan Dari Midfielder Dan juga Back-back Area AC Milan Dari Benassar Tadi gagal Untuk mengambil bola Dan tengahnya Kosong banget Bojak Bagus banget Come on AC Milan Ayo dong Bojak Sayang sekali Belah kita peluang Baik banget Mereka cukup banyak Masih menit 60 sih Yaudah Ayo Come on AC Milan Linetti Diganti oleh Lukic Abis ini Gue juga Mau ganti pemain Oke Jadi pemain Saja Langsung Mungkin Rabbits Ini kayak Plan B Kita sih Sebenernya Rabbits Masukin Terus Maybe Apa lagi Sudah Kayak Gak perlu Lagi Dan berharap Bisa menang Ini Gue Pause Lagi Lupa Benassar Good game Benassar Tadi Hampir Saja Dan Udah Menit Segini Gak ada peluang Sama 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 Sali Coy Gimana Gue Nungguin Sali Sali Gojek Sali Rabbits Masih bola Di kaki Torino Rabbits Shooting Hampir Saja Siapa Lagi Menit 80 Come on Ayo Peluang 24 Shot 6 On target 25 Shot Sekarang Dan masih Belum ada Goal Untuk AC Milan Sudah masuk Injuri Time Pak Kalabria Braimovic Dan Selesai Masih Gak ngasih Attack ke kita Dan Hasil yang Buruk Mungkin Bagi AC Milan Cuman kita Cukup mendominasi Di lapangan Dan Ya mungkin Masa adaptasi Gue Dan ini Kekalahan pertama Bagi saya Memanajeri AC Milan Dan Gojek Sebagai Man of the match Oke Semua Pemainnya 8 Benazer 7 Yogodalo 5 Oke Dan sih Kalau misalnya Kita lihat Di statistik Kita punya 26 Shot 6 On target Lalu Possession Kita menang 61% Tapi Kita Sudah bisa Membuat Goal Sama sekali Bahkan Peluang Pun Tadi Tiang Oke Semoga Dimash Menjadi Bounce Back Ini Ya gue Adaptasi Juga Dalam Mengomentatori Begitu Ya Dan Sini Juventus Ri Lawan Inter Milan Ya Dan Mungkin Tandingan Soal itu Kita Lawan Genoa Yang Kalah Terus Ternyata Genoa Abis Itu Episode Berikutnya Baru Kita Tandingan Europa League Melawan Siapa Ini Lawan Rosenberg Gitu Ya Dan Nis Dan Juga Terni Hotspur Tentunya Tidak Bisa Kita Remehkan Dan Apa Yang Salah Dari Pertandingan Tadi Semua Kita Laguin Secara Bagus Sebenernya Hem Rafael Leao Channel Forward Bener Bem Office Target Bener Kalau Noglu Advanced Playmaker Juga Bener Advanced Playmaker Apa Ini Playmaker Biasa Advanced Playmaker Bener Pak Ini Gak Tau Apakah Aktor Theo Henande Sebegitu Krusialnya Bagi AC Milan Biasanya Emang Dia Ngasih Asis Tapi Yaudah Mungkin Oh Ini Facilities Sabar Udah Si Tadi Yang Youth Ya Oh Ya Kalian Belum Lihat Pemain Atau Gue deh Tadi Gue kasih Tauin Yang Youth Academy Ini Jadi Ini Pemain Dan Gue Kurang Kurang Serk Pemain Yang Ini Potension Kecil Banget Pak Potension Dan Ini Domestic Cup Kita Gak Ada Domestic Cup Yang Copa Italy Gak Ada Continental Cup Itu Yang Europe League Kita Ini Ini Grup Grup Hotspur 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 Kita Di Rol Di Grup Terakhir Dan Paling Terakhir Gue Udah Dekan Gue Sebenernya Pengen Yang Grup J Ini Basic Tas Hoffenheim Lalu Ada Legia Warzawa Ya Itulah Bisa Menang Gitu Cuman Ya Tornem Hotspur Kita Reuni Lagi Pada Pemain-main Tornem Hotspur Tentunya Sudah Ada Pemain Baru Seperti Reguilon Hoiberg Banyak Si Gitu Ya Oke Dan Mungkin Cukup sekian Dari Video Kali Ini Dan Oh Ya Mungkin Untuk Video Update Nanti Gue Bakal Bikin Video Update Dan Ditunggu Juga Untuk Video Tentang Pes Lalu Sokman 2021 AC9 Dan Banyak Lagi Ya Mungkin Gue Ngobrolin Tentang Champions League Mungkin Ya Bisa Aja Gitu Ya Oke Terima kasih Yang Menonton Jangan Lupa Kalian Like Dan Subscribe And See You Guys In The Next Video Bye 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 Bye